Pemisah hari keempat pelaksanaan Festival Pandawa diisi dengan perayaan hari ulang tahun ke-17 LPD Adat Kutuh. Sore harinya dilanjutkan dengan pementasan kesenian barong dan keca untuk menarik kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. LPD Adat Kutuh pada awal berdiri hanya memiliki modal 15 juta. Seiring berjalannya waktu jumlah aset saat ini sudah mencapai 102 miliar rupiah dengan keuntungan setiap tahunnya mencapai 3 miliar rupiah. Keberhasilan pengembangan LPD Desa Adat Kutuh ini tidak lepas dari peran masyarakat serta sikap profesional pengurus. Benda Desa Adat Kutuh Madewene mengatakan Desa Adat Kutuh selain mengelola LPD juga melakukan pengelolaan kawasan wisata Pantai Pandawa yang saat ini masih dalam pengembangan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi di dalam pengelolaan LPD Desa Adat Kutuh dan Pemuda Desa Adat Kutuh karena atas partisipasi semua pihak dari masyarakat Kutuh pada saat ini LPD Kutuh dari modal awalnya hanya 15 juta sampai saat ini aset yang kita kelola sudah mencapai 102 miliar lebih dengan keuntungan tahun berjalan kita 3,9 miliar lebih. Itu artinya LPD yang kita kelola sudah berjalan dengan cukup baik berkat partisipasi masyarakat dan utamanya adalah berkat atas pengelolaan yang cukup profesional dari pengurus-pengurus LPD kita. Madewene mengatakan setidaknya ada 6 jenis usaha yang dikelola oleh Desa Adat Kutuh terintegrasi di bawah naungan badan usaha milik Desa Adat. Pengelolaan secara terintegrasi dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi kawasan wisata sehingga semua badan usaha milik Desa Adat dapat dikembangkan dengan baik mengingat tidak semua badan usaha yang dimiliki Desa Adat mampu maju dan berkembang sesuai dengan harapan sehingga perlu bantuan dana dari keuntungan usaha lainnya. Kenapa kita kelola secara terintegrasi? Agar satu sama lain dari unit-unit usaha yang kita punya agar bisa semua berjalan seiring-seirama secara optimal. Nah tadi misalnya LPD kita punya modal, LPD punya uang maka kalau misalnya unit usaha lain memerlukan maka akan disupport oleh LPD. Demikian juga kalau unit usaha lain punya dana penghasilan misalnya LPD punya, Pantai Pandawa punya, maka dana aja itu wajib disimpan di LPD. Itu artinya satu sama lain akan sangat sinkronisasi bekerja. Saya kira peran dari LPD adalah untuk mengoptimalkan, mendorong usaha-utsaha lain agar bisa secara maksimal. Memeriahkan peringatan hari ulang tahun LPD ke-17, sejumlah kegiatan digelar di antaranya jalan santai serta pengundian door prize dan hadiah utama serta dihibur sejumlah artis Bali. Terima aja dan Yudi Partanel